Intro Ya pertanian maju desa sejahtera itu menjadi topik inspiring performance hari ini tadi bicara soal dana desa kemudian juga program-program yang dimiliki oleh kementerian PDTT kemudian bekerjasama dengan kementerian-kementerian lainnya supaya lebih mesejahterakan banyak desa di Indonesia sebetulnya monitoringnya dari kementerian seperti apa Pak Eko supaya dana yang terserap betul-betul efektif Ya jadi dari pemerintah ada mekanisme monitoringnya yang dilakukan oleh kementerian desa, BPKP semua pihak ikut memonitor, bahkan BPKP dan kementerian dalam negeri membuatkan sistem aplikasi yang untuk pelaporan penggunaan dana desa tapi dana desa itu lebih efektif karena semua masyarakat mengawasi Pak, media mengawasi ada bocor dikit aja udah noise-nya kemana-mana jadi sekarang kita malah kesulitan untuk supaya kepala desa itu tidak terlalu takut menggunakan dana desa karena yang ngawasin banyak jadi tertekan yang kedua dana desa itu lebih murah karena proyek-proyek yang menggunakan dana desa itu tidak pakai kontraktor jadi dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa jadi biaya keuntungan kontraktor udah hilang berarti kosnya lebih murah kemudian kalau ada bocor dikit seluruh dunia bakalan apa namanya heboh ya heboh jadi tapi pasti 1-2 kasus itu pasti ada dan dari total desa kita kan ada 74.910 desa kita dapat laporan itu kira-kira ada 400-an laporan tapi dari 400-an laporan itu ada yang laporannya benar, ada yang cuma fitnah tapi kalau yang benar langsung kita tindak lanjuti, kita teruskan ke penegak hukum kalau yang di tingkat pemerintah daerah kita laporkan ke KPK yang di tingkat pemerintah desa kita laporkan ke polisi Baik, Bu Rifda ini menjadi satu momentum yang luar biasa ya pemerintahnya sedang support sekali untuk kemajuan desa-desa tertinggal yang notabene masyarakatnya juga adalah profesinya sebagai petani yang bisa dilakukan, ayo pemerintahnya sudah mau support gitu apa yang bisa dilakukan oleh PMDA ataupun masyarakatnya sendiri supaya memang goalnya sama nanti gitu saya rasakan kalau pemerintah daerah itu kan mereka punya lembaga asosiasi ya pemerintah daerah, nah PDT tinggal masuklah ke situ untuk supaya menjadi orang-orang pemerintah daerah itu menjadi kaki tangannya PDT di dalam mensukseskan program ini tapi yang menurut saya juga yang tidak kalah penting tentang bagaimana masyarakat desa itu tahu bahwa dana desa itu sedang ada di daerahnya mereka jadi kalau mamanya anak-anak mudanya lagi ada di kota besar begitu dia tahu, oh di desanya lagi ada dana desa yang sekarang programnya OFOP komoditasnya ini nah dia bisa mungkin ikut terlibat dalamnya karena saya yakin tujuan yang panjang pemerintah adalah juga sekaligus menata kehidupan sosial di kota-kota besar dengan ada program dana desa terjadi konsolidasi di desa yang menarik SDM-SDM berkualitas dari kota yang tadinya milik desa untuk kembali ke desa dan kemudian memperkuat desa ya nah itu akan jauh lebih efektif memang dibanding sementara ini kan kita ada penyuluh pertanian dari kota ditaruh di sebuah desa untuk membantu akan lebih efektif kalau penyuluh pertanian itu memang anak desa dari desa itu yang dididik kemudian dia bisa menyatu di masyarakat dengan lebih baik karena masalah gegar budaya juga itu juga yang membuat banyak penyuluh pertanian kita tidak cukup efektif di dalam memperkuat kemampuan dari desa itu di dalam memperdayaan pertanian lain karena bukan putra asli daerah gitu ya karena bukan putra asli daerah itu jadi saya tuh jujur aja dari dulu ingin sekali pemerintah punya program pendidikan yang di tingkat kecamatan yang berbasis pertanian basis pertanian ini bisa dihulu bisa sampai ke hilir sampai kepada industri kecil kalau itu ada, lembaga itu ada di setiap desa anak-anak desa itulah yang akan menjadi orang-orangnya PDT di dalam memperkuat akankah sedetail itu Pak Eko? artinya secara program bekerjasama dengan kementerian lain tentunya ada misalnya sosial asasi kepada masyarakat warga sekitar yang kemudian sudah tidak ada di desa tersebut sudah pindah ke daerah lain jadi kemudian tahu bahwa di desanya sekarang sudah ada bantuan-bantuan yang sudah diberikan pemerintah sebaiknya balik kemudian membangun daerahnya masing-masing akankah sedetail itu Pak Eko? kayak gitu harus natural Pak tapi kan prinsipnya ada gula, ada semut pada saat desa itu maju otomatis masyarakat desa yang ada di luar desanya akan lebih senang kalau dekat sama keluarganya dekat sama teman-temannya dan Bapak Presiden prinsipnya sekarang berusaha untuk memberi mendesentralisasikan semua program-program pemerintah jadi pertama dalam sejarah Indonesia dimana anggaran yang diberikan ke daerah lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan ke pusat dan ini akan dinaikkan terus gitu dana desa juga tahun ini 60 triliun akan dinaikkan menjadi 160 triliun jadi dengan begitu karena yang tahu persoalan di desa adalah pemerintah desa gupati dan gubernurnya masing-masing jadi itu akan jauh lebih efektif oke, dari infrastruktur yang memang sudah dibuat lah ya oleh lintas kementerian lah di desa-desa yang kemudian dikategorikan tertinggal ini memang semua sudah menghasilkan sesuatu yang cukup support ya untuk menaikkan tingkat kesejahteraan dari masyarakat desa sendiri ibu Rinda iya, kalau dari yang saya lihat dalam 2 minggu terakhir saja saya datang ke 3 desa 1 desa di Curugciung, di Cikesik kemudian 2 desa di Cianjur 3-3 nya masih tertinggal 3-3 nya tidak ada industri pengolahan di daerah situ 3-3 nya SDM berkualitas itu hampir tidak ada dan 3-3 nya berada di medan yang cukup berat medan yang cukup berat mostly petani di sana buru tani ya, mengerjakan lahan orang dan itu jauh dari tingkat sejahtera karena pendapatan mereka sehari 60 ribu nah, menurut saya perlu apa ya program yang terintegrasi pendidikan apa namanya pertaniannya ketersediaan lahan di agraria industri kecilnya sampai dengan pasarnya dan menurut saya pemerintah daerah perlu juga menyambut program dari pusat ini dengan sering membawa apa hasil-hasil produk daerah ini ke tingkat nasional di berbagai pameran karena apa pada waktu mereka berkumpul dengan hasil produksi dari daerah yang lain mereka bisa saling belajar saling membandingkan kita nih sekarang posisinya ada di mana kok daerah itu bisa begitu kok daerah itu bisa begini nah, itu ada satu kompetisi yang yang alami yang akan mendorong memotivasi mereka untuk maju perlu juga mungkin Pak Menteri bisa menyampaikan kepada publik tentang website-nya PDT yang publik bisa tahu untuk kan sekarang semua orang punya gadget ya bisa mengakses informasi program apa saja di desa mana kemudian di mana mereka bisa terlibat dan sebagainya sehingga ini bisa menggerakkan semua stakeholder di sektor akselerasi dan juga pemerataan dari program-program yang sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan ini seperti apa Pak Eko? jadi begini kalau dengan berhasilnya beberapa desa yang secara sukarela melakukan program one village one product tersebut kemarin kita mengadakan sosialisasi program pengunggulan dari Kementerian Desa kepada Bupati Kepala Dinas dari Kabupaten dan Provinsi nah terbukti minat mereka besar yang datang itu lebih dari separuh Bupati di Indonesia dari kursi yang kita sediakan 700 yang datang 1200 Kepala Dinas dan lain sebagainya itu satu bukti bahwa program yang sukses ini juga dilihat sama mereka jadi disambut oleh kepala-kepala daerah enggak bicara soal bagaimana image lah ya dari profesi petani sendiri saya tidak mau jadi petani karena tidak menjanjikan misalnya kayak gitu dengan adanya program ini sebetulnya bisa membuat pertanian malah justru bisa membuat ataupun masyarakat di desa tertinggal ataupun desa seluruh desa di Indonesia ini malah lebih sejahtera ya ini terbukti dari desa-desa yang memang tadi Pak Eko sebutkan tingkat kesejahteraannya meningkat saya ada pengalaman di Gorontalo tahun 2000 dulu Pak waktu Pak Fadel jadi gubernur itu Gorontalo itu daerah tertinggal pendapatan GDP per kapitanya itu tidak sampai 100 USD per kapita nah Pak Fadel saya rekomendasikan ke Pak Fadel untuk membuat provinsi sebut dari provinsi jagung dan provinsi sebut dilakukan menjadi provinsi jagung dalam 4 tahun GDP per kapitanya naik menjadi 400 USD nah model ini saya ulangi ke program kementerian desa sekarang oke dan senangnya saya disambut baik oleh seluruh gubernur dan bupati makanya dalam waktu dekat kita akan canangkan menjadi keadaan nasional adakah kendala misalnya ketika ini sudah ada formulasi ya bisa yang applicable gitu di banyak dari Indonesia adakah permasalahan permasalahan yang mungkin dimiliki oleh teman-teman Pemda gitu bahwa ini kebetulan untuk pola seperti itu di desa kami belum bisa apa saja permasalahannya ya negara kita negara demokrasi sekarang walaupun kita semua sama-sama tahu dengan fokus dengan skala produksi yang besar itu benefitnya buat masyarakat besar tapi tidak semua masyarakat mungkin menerima nah makanya kita memberikan insentif buat gubernur atau bupati yang menentukan mau fokus apa misalnya mau nanam jagung karena kita ada kerjasama 19 kementerian dan lembaga kementerian pertanian nanti akan ngasih bibit pupuk sama sarana produksinya gratis akan dikasih apa namanya traktor dan lain sebagainya kementerian PU nanti akan melihat sarana irigasinya sudah cukup atau belum nah di Indonesia ini juga problemnya hanya 45% dari desa-desa yang mempunyai sarana irigasi makanya Bapak Presiden menginstruksikan tahun ini untuk membangun 30 ribu embung jadi tambahan 20 triliun dari dana desa tersebut kita alokasikan untuk membangun embung-embung air desa jadi daerah-daerah yang tidak ada air yang tadinya cuma bisa nanam satu kali bisa nanam tiga kali rata-rata nasional dari sekarang cuma bisa 1,4 kali nanam bisa menjadi tiga kali jadi dengan lahan yang sama pendapatan petani menjadi lebih banyak atlet 2-3 kali baik kita akan lanjutkan usaha jidah tetap di Inspiring Performex terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati